Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita channelnya para desainer dan freelancer pengguna perangkat lunak bebas atau floss free libre dan open source software nah pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu aplikasi animasi dua dimensi berbasis motion grafis namanya adalah Synvig nah Synvig ini adalah salah satu aplikasi open source ya teman-teman bisa mendownload aplikasinya di Synvig.org ya nah jadi Synvig ini cross-platform jadi bisa digunakan di berbagai macam operating system mulai dari Windows Linux dan OS X ya nah kalau teman-teman ingin download tinggal klik unduh disini ya nah akan dibawa ke dalam pilihan ya pilihan yang stabil atau yang masih dalam versi pengembangan nah disini sudah ada keterangannya ya jadi memiliki peluang bagus untuk mencoba fitur baru dan perbaikan book atau percobaan tapi saya lebih menyarankan menggunakan yang versi stabil karena versi pengembangan disini biasanya masih ada beberapa kendala ya yang nanti akan dihadapi oleh teman-teman jadi kita pilih yang versi stabil saja nah disini teman-teman disarankan untuk memilih operating system ya yang digunakan teman-teman ya supaya instalasinya cocok dengan operating systemnya yang mana yang cocok ya nah disini ada harga harganya cukup kita bisa isi nol ya karena disini Sinvig ini adalah gratis ya gratis tapi kalau teman-teman kepingin donasi teman-teman bisa isi disini berapa dollar 10 atau 5 terserah teman-teman nah kalau sudah teman-teman tinggal klik get Sinvig nah nanti teman-teman akan masuk ke dalam dialog nah seperti ini dialognya teman-teman disuruh untuk mengisi alamat email karena nanti linknya akan dikirimkan via email jadi link downloadnya akan teman-teman dapatkan via email jadi tidak langsung dari Sinvig nya ya jadi silahkan download kalau sudah baru di install seperti itu sangat mudah sebenarnya ya nah untuk aplikasi Sinvig nya ini seperti ini tampilannya ya jadi di bagian pertama ini saya akan memperkenalkan user interface-nya terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian-bagian yang lebih detail ya tampilannya seperti ini ya ini adalah Sinvig sederhana simple tapi cukup lengkap saya rasa ya nah seperti aplikasi pada umumnya ada namanya menu di bagian atas ini ya nah yang saya kasih warna merah ini ini adalah menu jadi menu ini isinya adalah perintah-perintah yang ada di Sinvig namun sudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan mulai dari file untuk pemberkasan ya mulai dari berkas baru membuka berkas yang sudah pernah kita buat sebelumnya atau membuka berkas yang sudah pernah dibuka ya menggunakan history ya atau menyimpan ya mengimport nah semuanya sudah dimasukkan ke dalam menu seperti itu ya nah bagian berikutnya ada namanya toolbox atau toolbar nah ini yang saya kasih warna merah ini adalah toolbox atau toolbar isinya adalah perkakas atau tools untuk menggambar ya macam-macam untuk transformasi juga ada di sini ya untuk memberi warna juga ada cropping juga ada ya nah ini adalah toolbox box selanjutnya ada canvas kerja nah ini adalah canvas kerja jadi kalau teman-teman menggambar nah di sini tempatnya untuk menganimasikan juga di sini canvas kerja ini ya nah di canvas kerja ini juga terdiri dari berbagai macam tools juga di sini di bagian atas ini ada comment bar comment bar ini adalah ringkasan dari menu ya ada untuk berkas di sini ya berkas baru membuka berkas menyimpan ando redo ya terus di bagian sini ini ada editing pad ya untuk menampilkan display nya dengan resolusi rendah atau resolusi tinggi seperti itu nah di bagian bawah ini ada navigasi ya nah navigasi zoom in zoom out ya zoom in zoom out teman-teman bisa klik klik menu icon yang ada di sini ini untuk zoom out ya ini untuk zoom in ini untuk zoom ini untuk zoom fit canvas fit canvas fit canvas seperti itu atau teman-teman bisa melakukan zooming di sini kita ganti prosentasenya misalkan 50% maka dia akan berubah atau teman-teman bisa menggunakan control lalu menggunakan scroll atau kontrolnya ditahan seperti ini ya seperti ini lalu scrollnya diaktifkan ya gampang ya atau saya aktifkan screencasternya dulu ya oke oke atau teman-teman bisa menggunakan tombol shift ya untuk atas bawah kanan-kiri maksudnya geser kanan-kiri alt untuk atas bawah alt scroll untuk atas bawah di bagian bawahnya lagi di sini ada untuk play ya nah ini untuk play jadi untuk melakukan play animasi teman-teman tinggal klik yang ada di sini dan yang ini warna merah untuk memindahkan frame dari frame 1 ke frame yang lain teman-teman tinggal ketik misalkan 50 ingin berpindah ke frame 50 seperti itu maka teman-teman akan masuk ke frame 50 nah di bagian ini adalah status bar nah status bar ini untuk melihat semacam objek yang kita render itu berapa detik bisa kita lihat dari sini ini renderingnya 0,0005 jadi dalam satu frame dia bisa merender dalam waktu 0,005 detik ya nah di sini ada way point ya way point sama untuk animasi nah warna hijau ini untuk menganimasikan jadi kalau kita aktifkan maka kita siap untuk menganimasikan ya kalau tidak kita aktifkan meskipun kita pindah-pindah objek ya tidak akan bisa di animasikan seperti itu ya terus ada rulers juga ada penggaris ya yang kalau kita tarik di sini akan muncul guidelines ya ya nah seperti ini untuk memudahkan pekerjaan teman-teman ya yang selanjutnya yang selanjutnya di sebelah kanan di sini ada eh panel ada 4 panel di sini yang pertama di sini adalah panel canvas ya jadi di sini teman-teman bisa menyimpan canvasnya di sini yang kedua di sini ada palette ya teman-teman kalau ingin mengganti warna navigasi nah navigasi teman-teman bisa melakukan zoom out juga di sini ya seperti ini atau geser ya nah informasi kalau kita kursor kita berada di mana itu akan ditunjukkan di pixel keberapa seperti itu ya kalau sudah saya hapus dulu untuk panel bawahnya di sini ada 2 panel ya yang kedua ini adalah history ya atau andoridu tersimpan di sini yang pertama ini adalah tool option atau control bar jadi control bar ini untuk mengatur tools ya kalau kita misalkan ingin membuat lingkaran nah di sini teman-teman akan muncul pengaturan lingkarannya ingin yang punya berapa point brushnya ukurannya berapa point itu ya terus feedernya berapa point jadi bisa diatur dari sini ini misalkan feedernya 0 seperti itu bisa kita atur ya jadi kalau kita membuat feedernya 0 terus brush size-nya saya ganti 5 nanti dia akan jadi 5 seperti itu seperti ini nah ya brush size-nya ukuran 5 seperti ini ya setiap kita ganti tools maka dia akan berubah ya kalau kita ganti tools ini maka dia juga akan berubah juga kebutuhannya berbeda ini ada radiusnya juga ada jumlah starnya jadi kita membuat bintang misalkan seperti ini ada 5 bintang nah kalau kita ingin menjadi 8 kita buat nah seperti ini nah tergantung dari tools yang kita gunakan ya oke ini saya hapus terlebih dahulu oh ini oh ini hapusnya disini ya teman-teman nah selanjutnya di bagian bawah disini ada layer ya jadi kalau teman-teman buat berkas buat file baru buat objek baru maka akan terbentuk di layer nah seperti ini akan muncul di layer layer-nya bisa dipindah ke atas ke bawah ya nah seperti ini bisa menduplikasi atau melakukan grouping objek seperti ini akan digroup atau dikelompokkan ya seperti itu terus di bagian ini juga untuk menghapus ada delete layer disini juga untuk menyeleksi bagian yang ada di bawahnya seperti ini nah ada cut copy juga ada disini nah lebih mudah ya kan selanjutnya saya hapus dulu selanjutnya disini ada timeline ya ada timeline disini nah disini panel timeline kalau teman-teman ingin berpindah frame ada disini selain ini tadi ya teman-teman bisa geser disini maka akan pindah ke frame berikutnya nah ada grafiknya juga ada ada juga library untuk menyimpan animasinya juga disini maksud saya asetnya ya tapi disini penyimpanan dalam bentuk script ya dalam bentuk script bukan dalam bentuk animasi ada metadata nya juga disini ini yang terakhir ini adalah parameter nah ini yang terakhir oh belum masih ada yang bagian atas ini belum saya jelaskan tadi ya disini ada parameter dan ada keyframe jadi kalau teman-teman ingin membuat keyframe baru nah teman-teman tinggal add seperti ini ditambahkan maka teman-teman bisa membuat keyframe baru di yang sudah kita tentukan tadi misalkan disini kita pilih frame ke 24 ya kita tambah maka disini akan muncul frame ke 24 nah disini posisinya akan berurutan mulai dari 0 yang di paling atas adalah yang paling rendah ke bawah akan semakin tinggi ya seperti itu terus di bagian ini adalah parameter kalau teman-teman ingin mengganti parameter dari objek yang teman-teman buat misalkan ini adalah lingkaran ya mengganti warna dari sini bisa teman-teman ya seperti ini ya feeder bisa kita atur misalkan 50 maka dia akan berubah menjadi 50 feedernya seperti itu ya ini adalah parameter untuk mengedit parameter kalau yang disini tadi parameter untuk awal saat pertama kali membuat jadi kita tidak bisa mengedit parameternya dari sini jadi dari sini nah yang di bagian atas ini adalah default setting ya teman-teman untuk gradient yang teman buat nanti akan warnanya mengikuti warna ini objek-objek yang dibuat mengikuti warna ini ini fill yang berwarna hijau yang berwarna hitam ini adalah outline seperti itu ya nah oke disini pengenalan tentang sinfik mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh ditinggalkan di kolom komentar jadi sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya